Terima kasih saudara kembali bersama saya, Almanisa Putri dalam Kompas Pekalangan. Saudara memasuki musim penghujan serangan DBD mulai merambat di sejumlah daerah. Di Kabupaten Tegal, empat anak terserang DBD, satu diantaranya meninggal dunia. Fogging atau pengasapan di kawasan perumahan pun genjar dilakukan. Fogging genjar dilakukan di kawasan perumahan di Kabupaten Tegal. Salah satunya di perumahan Gria Mejasembaru, Desa Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Senin Siang. Fogging dilakukan untuk mencukah merabatnya DBD menyusul kasus empat anak dari tiga keluarga di perumahan ini yang terjangkit demam berdarah. Satu diantaranya meninggal dunia beberapa hari lalu saat dalam perawatan di rumah sakit. Selain anak-anak, DBD juga menyerang orang dewasa. Serangan DBD biasanya ditandai dengan demam tinggi pada penderitanya. Serta muncul bintik merah pada tubuh. Pada fase yang parah, menderita bisa mengalami mimisan. Untuk mencukah DBD, warga dapat mencukah perkembang pihak nyambuk dengan cara menggalakan 5M, yaitu menggunakan sepak mandi, menutup tempat air, mengganti air, mengubur tempat yang bisa menjadi tempat bertelur nyambuk, serta menaburkan obat abate.